halo halo selamat datang di channel animografer kali ini kita akan induktur Suzuki XL7 yang Alpha IP paling tinggi kunci seperti ini untuk grill dia nyambung dengan DRL DRL nya LED begitu juga headlamp dia LED Crystal multi reflektor untuk sen dia masih halogen Crystal multi reflektor untuk fog lamp dia halogen Crystal multi reflektor dibawah ada under guard warna silver untuk pelek dia alloy dual tone dengan ukuran R16 dengan ban 195 per 50 dengan ban download NSF ada over fender warna hitam Dove sampai ke belakang dengan tambahan warna silver ada logo V50 di defender untuk spion dia sewarna bodi dengan lampu sen ada talang air diatas ada roof rail warna silver untuk antena dia di tengah untuk door handle dia warna chrome dengan akses marki model pencet untuk door trim dia warna full hitam yang ini dengan list silver dengan corak gray glossy door handle warna warna silver ada elektrik mirror dengan elektrik elektrik ada central lock window lock power window auto CC driver di bawah ada speaker cup holder dan 2 pocket ada skit plate tulisan Suzuki sport warna untuk pengaturan kursi driver untuk pengaturan kursi driver dia reclining high adjuster bisa sleding Hai pedal dia dua pedal Hai dengan footrest yang ini tuas pembuka kap mesin Hai ada laci penyimpanan terutup satu buah tombol dummy ada corner sensor stability control head level leveling engine start top bottom dengan ring chrome yang ini dia dengan finishing gray glossy PC AC dia warna hitam untuk bahan dashboard dia hard plastik untuk setir dia dilapis kulit dengan real sticky sebelah kiri ada audio steering switch ada bluetooth untuk telepon ini ada tuas wiper dengan intermitter sebelah kanan ada tuas headlamp untuk pengaturan setir dia il cuman belum teleskopik ini desain speedo nya untuk mid jadi dia safety cuman baterai nya lagi soap nggak bisa kita on sebelah kiri ada PC AC head unit dia monitor ada hazard kenah satu buah tombol dummy untuk AC dia sejarah kita Hai digital backup dengan heater ke serangan ada open close air log sudah auto ada front dan rear depoger untuk di bawah dia ada power outlet 12V dengan USB dan AUX ada laci penyimpanan terbuka cup holder dengan cooler box untuk tuas transmisi dia dengan shift lock bug brake dia mechanical dengan ujung chrome armrest beserta console box dia bahan kulit bisa sleding ini paling muncul ini paling mundur untuk banjok dia fabric headrest dia adjustable seatbelt dia fix hand grip model retract sun visor penumpang depan dengan vanity mirror lampu plafon dia halogen spion tengah dia dengan kamera nah ini bisa distel posisinya untuk sun pressure driver dia dengan polos belum ada vanity mirror untuk di atas ada twitter glove box dengan dia standar dengan remote head unit untuk baris kedua door handle dia drum ada chill lock jika ini diaktifkan anak-anak bisa buka pintu dari dalam untuk door trim full black yang ini bahan blue drew door handle room power window sejajar armrest di bawah ada speaker cup holder dan door pocket ada skid plate warna silver dengan tulisan Suzuki sport di belakang kursi driver ada seatback pocket rantai dia hampir rata ada laki penyimpanan terbuka ada slot power outlet belakang kursi penumpang depan dia juga ada seatback pocket untuk kursi baris kedua dia bisa sledding ini paling maju sekali dan ini paling mundur dia maju sampai kedepan full ada headrest adjustable ada armrest di tengah untuk seatbelt dia fix handgrip model retract AC dia double blower dengan 3 speed fan dan ini desain interior baris pertama untuk akses baris ketiga dia ada tuas di sini di baris ketiga ada akomodasi sebelah kiri ada power outlet ada cup holder handgrip dia fix seatbelt dia fix headrest dia adjustable sebelah belah kanan ada akomodasi satu buah cup holder handgrip fix seatbelt fix untuk lipatan kursi 50-50 headrest adjustable dia bisa racklining untuk bagasi bagasi dia rata lantai cuma dibuka pintu belakang dia tidak bisa dia tombol elektris baterainya lagi swap sebelah kanan ada tempat penyimpanan toolkit di dalam ada tempat penyimpanan lagi kiri kanan untuk lampu plafon dia halogen untuk rem belakang dia tromol ini desain belakang secara overall di atas ada rear upper spoiler dengan head mount stop land ada rear depoger ada wafer di tengah ada garnish krum ada kamera mundur buah-buah di plat nomor ada garnish krum logo XL7 krum ada logo valkanya krum ada rear reflector model vertical ada dua titik sensor parkir sewarna body di bawah ada underguard warna silver untuk ban serap ada di bawah makler di sebelah kanan untuk stop lamp dia ada led untuk lampu send lampu mundur dia masih halogen untuk penumpang depan dia dengan access marquee model pencet ini design interior baris pertama dari penumpang untuk mesin kode kode mesin K15B 1500cc 4 silinder tenaga 104,7 PS di 6000 RPM torsi 138 Nm di 4400 RPM ini modul ABS nya untuk ruang mesin dia sudah dicat begitu juga kap mesin juga sudah ada perdam sekian induktor Suzuki XL7 like komen subscribe jika belum nyalakan tombol loncengnya untuk harga bisa hubungi kontak marketing di deskripsi terima kasih sudah menonton